Bagaimana proses pembongkaran Infinix Zero 30 atau Infinix X6731B? Apakah kita harus melepas lensa kamera terlebih dahulu? Ataukah langsung saja melepas bagian back cover belakang? Perlu diketahui karena hal ini sangat penting. Simak videonya sampai selesai. Intro Bertemu kembali bersama saya di channel DixCreator. Di video kali ini saya akan mencoba membagikan video proses disesemblay Infinix Zero 30 atau Infinix dengan nomor model X6731B. Bagaimana proses pelepasan bagian back cover belakang? Apakah kita harus melepas lensa kamera terlebih dahulu? Atau langsung saja melakukan proses pelepasan back cover belakang? Karena hal ini sangat penting untuk diketahui. Karena untuk proses pelepasan lensa kamera bagian belakang, apalagi untuk unit baru sangat beresiko atau patah akibatnya kalau terjadi kesalahan dalam proses pelepasan tersebut. Namun, pada Infinix X6731B atau Zero 30 ini, kita tinggal mencoba melepas langsung bagian back cover belakang tanpa harus melepas lensa kameranya terlebih dahulu. Untuk proses pelepasan back cover belakang, seperti biasa kita mesti memanaskan bagian sisi-sisi back cover belakang agar lem yang merekat pada bagian back cover belakang cepat lulu. Untuk material yang digunakan pada back cover belakang ini menggunakan bahan plastik, jadi lebih aman daripada kejadian patah atau retak. Namun, kita mesti hati-hati juga untuk melakukan pelepasan back cover belakang. Buka perlahan-lahan. Setelah lem terbuka, kita tinggal melakukan proses pelepasan skrup bagian atas dan bagian bawah seperti biasa. Jadi, untuk Infinix Zero 30, dia tidak mesti melepas bagian lensa kamera terlebih dahulu. Tinggal langsung saja melepas bagian back cover belakang. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita tinggal melepas skrup-skrup penutup pada bagian frame tengah atau frame belakang. Cuman untuk Infinix Zero 30 ini, dia tidak menggunakan frame belakang, dikarenakan dia menyatu dengan frame bagian depan, pada bagian LCD. Oke, untuk proses pelepasan dan pembongkaran, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share, dan aktifkan notifikasi lama lonceng agar mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel Dix Creator. Dan jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya hanya di channel Dix Creator. Semoga video yang saya bagikan kali ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.